Intro Hai salam teman-teman semuanya Welcome with me Dike Widuri Dalam Sultan Damada Channel Dan hari ini kita kembali lagi di episode keberikutnya ya teman-teman Dalam kata Tuhan hari ini Intro Nah teman-teman hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya happy Bagaimana caranya bahagia Nah teman-teman hari ini kita akan membahas syuruan Tuhan ini bareng-bareng Bagaimana sih caranya kita untuk bisa happy, kita untuk bisa bahagia Supaya masa depan kita yang sudah disediakan oleh Tuhan begitu indahnya Nah itu sungguh-sungguh indah nyata terjadi dalam kehidupan kita Dan itu bener-bener membuat kita happy dan bahagia menjalani hari demi hari Oke ya kita share dengan bareng-bareng ya teman-teman Nah teman-teman sesuai firman Tuhan yang dituliskan dalam firmannya Jadi teman-teman kita harus tahu dulu firman Tuhan itu sebuah apa ya Bukan sebuah anjuran tapi itu sebuah kepastian Ya Tuhan memberikan sebuah kepastian kepada kita bahwa bersuka cita lah Berbahagia lah, happy lah gitu loh Di dalam Tuhan ya Jangan happy atau suka cita di luar Tuhan Karena gak ada suka cita yang sejati di luar Tuhan Maka Tuhan itu kalau memberikan sebuah firman Untuk pegangan hidup kita itu selalu komplit dari awal sampai akhir Alpha Omega ya Jadi Tuhan ngomong di Masmur 32 ya kan ke-11 Bersuka cita lah di dalam Tuhan Nah kita harus tahu poinnya harus dibaca sampai akhir Jangan cuma bersuka cita lah aja Nah kita gak tahu bersuka cita yang seperti apa Yang gimana lah Baca sampai akhir firmannya Bersuka cita lah di dalam Tuhan dan bersorak-soralah Nah ini akan kita sharingkan bareng-bareng ya teman-teman Bagaimana firman Tuhan ini bener-bener menjadi pegangan kita Untuk kita bisa happy menjalani hari-hari kita Nah teman-teman kalau firman Tuhan sudah ngomong nih Untuk kita bersuka cita lah Berarti Tuhan mau kita bersuka cita Bukan bersedih Nah masalahnya bagaimana sih caranya untuk kita bisa happy gitu Apalagi dengan kondisi saat ini pandemi seluruh dunia ya teman-teman Ini pandemi juga ya masih naik turun up and down Belum stabil Nah ini adalah sebuah firman yang menurut saya penting banget untuk kita punya Bagaimana sih caranya kita bisa happy Di tengah mungkin situasi yang secara daging kita Kita bisa bilang ini gak bikin kita happy gitu Gak ada kebahagiaan Karena dunia begitu gelap seperti ya saya 60 mengatakan Tetapi sekali lagi Tuhan mau kita happy di dalam Tuhan Nah bagaimana caranya kita bisa happy dalam Tuhan Satu cara yang gak bisa kita tolak Yang gak bisa kita lawan Yang gak bisa kita kompromi teman-teman Adalah menanti-nantikan Tuhan Jadi kalau kita mau bersuka cita di dalam Tuhan Kita mau happy di dalam Tuhan Sesuai firman Tuhan Ya satu cara yang harus kita lakukan adalah Menanti-nantikan Tuhan Kapan sih kita harus menanti-nantikan Tuhan gitu teman-teman Ya everyday Every time gitu loh Jadi kita berdoa gak cuma satu minggu Pasti badai raya Kita gak doa puasa ketika ada momentum untuk puasa No 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 Kita bisa lakukan semua itu setiap hari Sesuai tundunan roh kudus ya Jadi kita berdoa setiap hari Kita baca firman setiap hari Seperti makan gitu teman-teman Kalau kita makan harus teratur Ya sama roh kita juga harus teratur kehidupannya gitu ya Rutinitasnya harus teratur Harus punya jam-jam yang bagaimana ini harus dimanage dengan baik Dan kita disiplin melakukannya Nah kita harus menanti-nantikan Tuhan Itu juga dengan teratur Artinya setiap hari Setiap waktu Apalagi dengan kondisi seperti ini teman-teman Begitu banyak pembatasan gitu ya Ada PPKM ya teman-teman Kalau di Indonesia Begitu banyak pembatasan-pembatasan Begitu banyak jalan ditutup gitu ya Diblokir gitu Karena ya ini salah satu cara gitu ya Untuk pemerintah bisa mengatasi Mungkin ini tidak satu-satunya cara I know gitu Tapi ini salah satu upaya Yang kita harus coba patuhi ya teman-teman ya Selain protokol kesehatan Sekalipun ada PPKM Itu bukan suatu alasan Untuk kita berhenti bahagia Untuk kita berhenti sukacita Untuk kita berhenti happy No Tuhan bilang no Kenapa teman-teman Karena firmannya kita pegang kuat-kuat Kita harus punya pegangan yang kuat teman-teman Kalau kita kena banjir gitu ya Ada bencana Kita punya pegangan kuat nih Sama kayu atau besi yang kuat gitu Banjirnya boleh deras sekali Tapi ketika kita pegang terat-terat Kayu atau besi itu Kita tidak akan terbawa banjir kan teman-teman Nah sama Hidup kita sama teman-teman Kalau saatnya sedang ada banjir Badai kehidupan yang begitu luar biasa Pegang terat-terat Pegang terat-terat pada satu pokok yang begitu kuat Yang teman-teman harus pastikan Ini pegangan yang pasti benar Pasti kuat Yaitu firman Tuhan Nggak ada yang lain teman-teman Jangan berpegang pada sesuatu yang terlihat kuat Atas pandangan mata jasmani Tapi berpegang kuat lah Dengan mata rohani teman-teman Teman-teman harus melihat ini dengan mata rohani Dengan hati yang murni dan tulus Bagaimana teman-teman harus memegang firman Tuhan Itu dengan kuat-kuat Karena nggak ada yang lain teman-teman Untuk menghadapi dunia saat ini Untuk bisa bersuka cita Dalam kondisi seperti ini Cuman firman Tuhan Yang bisa kita pegang kuat-kuat Saya percaya Firman Tuhan itu akan hidup Bukan hanya sekedar bacaan Dongeng sejarah No 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 Firman Tuhan berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain Percayalah teman-teman Lakukan itu dengan hati yang murni Karena kita harus menggunakan roh kita Kalau kita menggunakan akan Kita nggak akan sampai untuk baca firman Kita akan nggak bisa mudah mengalami firman itu Tapi ketika teman-teman Menggunakan roh teman-teman Menggunakan hati teman-teman Maka firman itu akan hidup Dan benar-benar sungguh menguatkan hidup teman-teman Dan menjadi pegangan hidup teman-teman Dan itu adalah cara Bagaimana kita bisa menanti-nantikan Tuhan setiap hari Melalui firmannya Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri Tuhan Yesus sendiri itu adalah firman Jadi kalau kita anak-anak Tuhan Yesus Kita harus pegang firmannya kuat-kuat Kita harus menantikan Tuhan Dengan cara membaca firmannya dengan roh Ya teman-teman Membaca firman dengan roh Bukan hanya sebatas jasmani kita membaca Jadi kita harus ngerti bagaimana Cara kita happy Itu sederhana teman-teman So simple Tuhan Yesus bukan Tuhan yang ribet Repot Menyusahkan kita Bukan Kenapa saya harus ngomong seperti ini Karena saya juga anak Tuhan Dan saya mengalami begitu banyak hal Dalam hidup saya bersama Tuhan Dan I know Tuhan gak pernah ribet dalam hidup saya Justru kadang saya yang suka Membuat sedih hidup saya sendiri Saya yang suka membuat repot hidup saya sendiri Padahal Tuhan selalu pengen saya happy Tuhan selalu pengen saya bahagia Saya suka cita Nah kenapa saya mengingatkan firman ini Dan men-sharingkan ini bersama teman-teman yang nonton video saya Karena saya juga mau teman-teman bersuka cita Sekalipun Sekalipun Saat ini dalam kondisi yang gak membuat kita happy Be happy Still happy Always happy and forever happy Nah caranya menantikan Tuhan Dengan baik dan benar Supaya kita terus happy Dalam hidup-hidup kita Bahkan di masa depan kita nanti 10 tahun ke depan ya teman-teman Caranya adalah Hati yang murni Hati yang penuh kasih Allah Karena saya percaya Saya juga mengalami kasih Allah Itu begitu nyata teman-teman Jadi saya men-sharingkan ini Bukan atas buah pikiran teori Semata Tapi saya Diajak Tuhan mengalaminya sendiri secara nyata teman-teman Nah gimana kasih Allah itu memenuhi hati saya Satu ketika saya mendapatkan sebuah pergumulan luar biasa Teman-teman Yang membuat saya sulit sekali mengampuni Sangat amat sulit memaafkan Sangat amat sulit membuang luka hati Yang sudah diberikan seseorang ke hati saya Saya pikir ini sudah sangat keterlaluan Saya gak bisa mengampuni Ini sangat menyakitkan hati saya Saya udah mentok nih Tuhan Gak bisa orang ini diampuni lagi Saya pernah ada di titik itu teman-teman But one day Roh kudus menyentuh hati saya Roh kudus menyembuhkan hati saya Memulihkan luka yang sudah begitu hancur dan termuka Begitu parah Tapi roh kudus membuat saya Lembut hati Dan kelembutan hati ini Saya terima oleh karena kasih Allah Saya berdoa tiga hari Gak berhenti non-stop ya teman-teman Saya doa puasa tiga hari non-stop Saya baca firmannya Saya dengarkan begitu banyak ujian penyembahan Dalam telinga saya itu Saat itu saya lakukan tiga hari non-stop Dan sampai akhirnya Roh kudus benar-benar menjamah saya Saya gak tahu bagaimana itu tiba-tiba menjamah saya Tapi yang saya rasakan waktu itu Tiga hari di hari ketiga tepat Ada sesuatu yang membuat saya Begitu mengasihi Allah gitu Lebih daripada sebelumnya Saya begitu mencintai Tuhan hari itu Saya menangis dan sampai akhirnya Saya tiba-tiba digerakkan roh kudus Dengan sendiri ya teman-teman Itu untuk mendatangi orang yang sudah menyakiti saya Dan saya memberikan Apa ya Memberikan diri saya Untuk saya minta maaf Sekalipun sebenarnya Secara apa ya Secara dunia Itu bukan saya yang salah Tapi saya belajar melakukan itu Karena gak tahu tiba-tiba roh kudus mendorong saya Untuk melakukan hal itu Saya datangi orang yang menyakiti saya Saya minta maaf duluan Dan You know teman-teman Something big happen gitu Mujizat buat saya adalah Orang itu Akhirnya lembut juga hatinya Dan justru dia juga Akhirnya minta maaf ke saya Dan akhirnya kita saling meminta maaf Saling mengampuni Dan saling mengasihi Dan Dan setelah kejadian itu Teman-teman Saya itu jadi Dipenuhi oleh kasih Allah Dan setelah pengampunan Saya lepaskan Ada sebuah Kelepasan yang Seperti sebuah batu Yang kayaknya kemarin itu Saya simpen itu Tiba-tiba hilang Hancur lebur Terlepas gitu Dan beban itu ikut lepas gitu Dan saya rasa itu adalah Sebuah rasa luka Rasa sakit hati Yang diambil oleh roh kudus Diambil oleh Tuhan Yesus Buang dari hati saya Dan sehingga Ketika Batu rasa sakit hati tadi Diambil oleh Tuhan Happy terjadi Suka cita dalam hidup saya Terjadi nyata Teman-teman Sampai hari ini Semenjak itu Semenjak hati saya Penuh oleh kasih Allah Karena saya menanti-nantikan Tuhan Tiga hari non-stop Tahu gak teman-teman Hari ini Menurut saya Saya always happy Saya selalu happy Saya tahu Saya bisa menangis Saya bisa bersedih Saya bisa terluka Tapi tau gak teman-teman Saya gak bisa nangis lama-lama Saya gak bisa sedih lama-lama Saya gak bisa berduka lama-lama Paling cuma butuh waktu Beberapa menit Untuk saya Oke Capek Oke sedih Oke terluka Tapi setelah itu Saya ngerti Suka cita yang dari Allah Itu menutupi segala Yang tadi rusak Yang kecewa Yang itu Semuanya Hilang Tertutupi dengan happy Dan akhirnya Hari-hari saya Terasa indah Terasa Punya harapan Punya hal-hal indah Akhirnya saya Bisa membayangkan Secara just money Bisa mengimajinasikan Dengan otak saya Secara just money Karena tertransfer Secara roh Jadi saya bisa happy Teman-teman Saya bisa melihat Rencana Allah di depan Kalaupun ada tantangan Yang harus saya lalui Hari-hari ini Saya melihat dunia Apakah saya tidak terdampak Dengan pandemi Oh yes I know Saya terdampak Saya harus mengakui Teman-teman Saya terdampak Tapi tau gak teman-teman Saya masih bisa tersenyum Saya masih bisa happy Saya bisa bahagia Saya bisa menikmati Makanan yang setiap hari Tuhan sediakan untuk saya Saya bisa tidur Dengan minyak Itu semua karena Tuhan Karena kasih Allah Dan itulah yang memang Diingini Tuhan Ada di hidup saya Dan teman-teman Saya berdoa Untuk teman-teman Hari-hari ini Kalau teman-teman Sudah ngomong Saya sudah menanti-nantikan Tuhan Saya sudah berdoa Saya sudah baca firman Saya sudah ibadah online Saya sudah dengerin Semua kotbah Saya sudah Ujian penyembahan Saya sudah ngelakuin Semuanya Kak Dika Tapi saya masih Belum bisa happy Saya masih bisa takut Dan sebagainya Mungkin ada satu hal Teman-teman yang mengganjal Yaitu Lepaskan pengampunan Mungkin ada luka Dan sakit hati Yang teman-teman simpan Di dalam hati Dan teman-teman memelihara Itu tanpa teman-teman sadari Ataupun teman-teman Sebenarnya sadar Itu ada Nah mulai hari ini Saya berdoa Sama teman-teman Saya mendorong Dan mensupport Teman-teman Lepaskan segala pengampunan Untuk setiap Siapapun orang Yang menyakit teman-teman Siapapun yang melukai Hati teman-teman Mungkin bahkan Pernah menghancurkan Hidup teman-teman So please In the name of Jesus Ampunilah Maafkanlah Dengan kasih Allah Kalau kita mengampuni Dengan kasih manusia kita Kita gak akan nyampe Kita gak akan bisa Tapi ampunilah Dengan kasih Allah Dengan kasih Kristus Maka teman-teman Akan sangat mudah Mengampuni Bahkan orang yang sudah Menghancurkan hidup teman-teman Dan setelah itu Terjadi Pengampunan itu Teman-teman lakukan Maka kelepasan itu Akan terjadi Roh kudus akan melepas Segala keburukan Kehancuran Kelukaan Semuanya dilepas Sama rokus Diambil dari hati teman-teman Maka teman-teman Hatinya akan baru Dipulihkan oleh Tuhan Dan diisi Hati yang kosong Baru itu diisi oleh Kasih Allah Dan hati teman-teman Yang sudah diisi oleh Kasih Allah Itulah Yang membuat teman-teman Akan bersuka cita Membuat teman-teman Berbahagia Hari-hari ini Sampai di depan Masa akhir Teman-teman Nanti menutup mata Saya berdoa untuk teman-teman Saya juga berdoa untuk diri saya sendiri Yuk kita doa bareng-bareng ya teman-teman Bagaimana kita berdoa Sungguh-sungguh Menanti-nantikan Tuhan Untuk kita bisa happy Melalui hari demi hari Di masa depan kita Dan hari ini Sampai anak cucu keturunan kita Bagaimana kita bisa Melepaskan setiap pengampunan Yang ada di dalam hati kita Untuk setiap orang Yang sudah melukai kita Sehingga Hati kita menjadi baru Diperbarui oleh roh kudus Dan diisi dengan kasih Allah Kasih yang baru Sehingga kasih yang baru ini Akan terus bertumbuh Dan bertumbuh penuh sayang Akan Tuhan Dan sayang akan sesama Dan itu Saya yakin dengan cara seperti itu Teman-teman akan sangat mudah Happy Mudah bahagia Everyday Bahkan every time Sekalipun ada tantangan Sekalipun ada badai Sekalipun dunia terasa gelap Tapi saya tahu Hati kita Hati saya dan teman-teman Akan tetap bersuka cita Akan tetap happy Yes Amin Amin Yes Amin Saya berdoa untuk teman-teman Siapapun disana Hari ini juga Detik ini juga Ketika teman-teman nonton video saya Hati teman-teman Sudah dipulihkan oleh Tuhan Segala luka dan yang negatif Dibuang oleh roh kudus Dicabut oleh roh kudus Dan diganti dengan hati yang baru Dan dipenuhi oleh kasih Allah Dan menyebarkan kasih Allah itu Ke banyak orang Kesesama Dengan kasih Agape Amin Yes Tangkap ya teman-teman Firman Tuhan ini Dengan hati yang lembut Dengan sungguh-sungguh Renungkanlah firman Tuhan Siang dan malam Supaya firman Tuhan Ini benar-benar nyata Terjadi di hidup teman-teman Dan akhirnya teman-teman Bisa men-sharingkannya Ke banyak orang Bagaimana Tuhan Begitu luar biasa Dalam hidup teman-teman Dan orang lain melihat Tuhan Melalui hidup teman-teman Melalui hidup saya Yes Amin Oke thank you so much For watching this youtube Saya rasa Cukup teman-teman Untuk kita ya Hari ini bagaimana kita tahu Bahwa kata Tuhan hari ini Cara kita happy adalah Menanti-nantikan Tuhan Setiap hari Dan Penuhilah kasih Allah Dalam hidup kita Sehingga kita akan bahagia Karena kasih Allah Bukan hanya sebatas Kasih manusia Oke yes Amin Jangan lupa subscribe Youtube channel saya Sultan Damala Channel Dan share ke beberapa Teman-teman yang lain Supaya banyak teman-teman Juga diberkati Gak cuma kita aja Diberkati oleh Tuhan Yuk Teman-teman yang mau ada ide Saya akan bikin Konten berikutnya Tentang apa nih Untuk kita bisa sharingkan Firman Tuhan Bareng-bareng lagi Teman-teman boleh komen di bawah Atau juga kunjungi Social media saya Di Instagram At di Kiwi Duri Atau juga di Facebook Dan di TikTok Teman-teman bisa ikuti Semua sosial saya disana Dan enjoy My content Semoga teman-teman Bersuka cita Dan berbahagia Melihat konten-konten saya Dan semoga Tuhan juga terus Memberikan saya hikmat Untuk memberikan konten Yang bervalue Untuk teman-teman Yes Amin Oke thank you so much For watching Dan saya berdoa Berbahagia lah Teman-teman Yang menonton video saya God bless you Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax